kalau di undiksa itu, beli kan dulu sempat kompleks sama undiksa yaaah wah itu panjang ceritanya itu gimana ceritanya itu beli tapi sekarang itu gimana kelanjutan kasusnya itu terakhir beli sama jaya ini juga sempat ribut sama wk itu gimana ceritanya beli beli sampe ngomentari beli liat tiktoknya dimana itu kalau mau mengkritik berbeda pendapat kasih solusi gitu ya itu bukan tugas kita memberi solusi gitu itu juga yang aku gak setuju artinya setiap masyarakat kan bukan tugasnya untuk membuat solusi untuk apa ada negara menggaji eksekutif menggaji legislatif itu memang mereka yang ditugaskan untuk mencari solusi kan selamat datang wih selamat datang pak dosen beli gede kamu jaya ampura ini ke beli ini nak podcast senang-senang aja beli ya enakan gitu tuh ngunang dosennya gak pikir tapi beli gama jaya orangnya saya lihat itu sangat santai sehariannya kayak berteman lah gitu apain tegangan tegangan bang pak yan cepet 200 tapi jarang aja ada dosen kayak beli-beli yang artinya friendly lah gitu ya yang lihat amati juga status beli percakapan beli di Facebook ini dosen bagus nih ada dosen kayak gini ini santai kayak gitu beli jadi emang beli emang membentuk diri karakter beli kayak gitu ya atau gimana gini sih sebetulnya ini apa namanya kultur konservatif di dunia kampus terutama untuk komunikasi dosen dengan mahasiswa itu saya pikir kita perlu tinjau ulang gitu lah ya sulit diajak berdialog berdiskusi itu kan juga akhirnya merepotkan teman-teman mahasiswa iya iya jadi seolah ada jarak terlalu jauh gitu antara dosen dan mahasiswa karena saya juga yakin betul gitu teman-teman mahasiswa tahu etika batasan meskipun kita ngobrolnya biasa saja mereka tetap tahu batasannya gitu jadi kalau misalnya diajak diskusi susah kan mereka kesusahan untuk diskusi materi diskusi skripsi tamatnya jadi lama yang repot kan aku juga dikejar terus beli mungkin punya pengalaman dulu waktu mahasiswa sempat ada gini sama dosen gitu mungkin ya zamanku dulu tahun berapa beli mahasiswa dulu? 2006 2006 2006 gimana beli? di Buleleng, Undiksa oh Undiksa? 2006 wah kita sama satu alumni berarti ya kalau aku dulu 2010 baru masuk loh beli aku 2006 tamat 2011 tamat 2011 2011 berarti oh berarti aku masuk beli keluar gitu ya kalau di Undiksa itu beli kan dulu sempat kompleks sama Undiksa ya wah itu panjang ceritanya tapi sekarang itu gimana kelanjutan kasusnya itu? masih tetap aku tuh dengan tim hukum dengan tim pengacara itu ngobrol kita akan gimana kan kasus ini gitu karena terakhir kan eksekusi putusan tidak bisa dieksekusi gitu karena objek sengketanya sudah tidak ada atau dihanguskan gitu oke sebelum lanjut beli biar teman-teman yang belum tahu juga mengenal beli gede nama beli kan beli gede Kamojaya beli dosen di Universitas Sudayana jadi beliau ini dulu sempat melamar CPNS dosen beli ya di Undiksa tahun berapa itu beli? 2014 2014 2014 jadi karena sempat berkasus kayak gitu jadi sekarang di Undut sejak tahun berapa beli? sejak tahun 2014 akhir 2014 akhir di fakultas ilmu sosial dan politik dan politik tapi kan pelajaran apa namanya pengalaman beli itu membentuk dengan sendirinya membentuk beli jadi semakin lebih suka belajar kayak gitu pasti beli ya itu mungkin bisa dilanjutkan dulu gimana sih cerita beli konflik dengan Undiksa oke jadi waktu itu aku ikut tes gitu sebagai peserta lah ya ada formasi di Undiksa di jurusan sosiologi ada dua formasi waktu itu oh jadi hanya di dua formasi ada dua formasi di jurusan pendidikan sosiologi ya nah waktu itu saya ikut lambar di situ pesertanya juga dua orang yang ikut formasi itu juga dua orang singkat kata pengumuman terakhir aku dinyatakan tidak lulus orang yang ajak beli saingan itu kenal gak? enggak kenal oke dia lulus sepertinya dia lulus karena ada satu orang yang lulus hmm 14 ada dua orang eh pelamar ada dua formasi juga waktu itu eh tesnya waktu itu ada dua bentuk jadi hmm dengan menggunakan CAD CAD itu komputer oh lewat komputer oke itu pelaksananya adalah Panselnas atau Panitia Seleksi Nasional hmm ya kemendibut waktu itu nah kalau sudah lulus tes dengan CAD itu hmm baru kemudian ada tes yang diselenggarakan oleh di tingkat lokal diselenggarakan di tingkat lokal di tempat kita melamar di universitas gitu lah nah tes waktu itu di tingkat lokal bentuknya tidak online hmm tapi manual nah pembagian tugas menurut permen waktu itu permen digbon aku lupa nomor berapa gitu ya tapi tahun 2014 itu dibagi tugasnya jadi Panitia Seleksi Nasional hanya menyelenggarakan sistem CAD saja hmm kemudian untuk tes lokal itu kewajiban 100% pelaksananya adalah hmm Panitia Seleksi di universitas hmm mulai dari menyusun soal kemudian memeriksa menilai kemudian tugas dari Panitia Seleksi di tingkat lokal di universitas itu adalah hmm mengirim nilai dalam bentuk angka ke Panitia Seleksi Nasional nanti untuk digabungkan dengan nilai yang diselenggarakan oleh dengan tes yang diselenggarakan oleh Panitia Seleksi Nasional hmm jadi ada dua nilai itu ya iya iya nah di di tingkat lokal itu ada dua tes juga oh dua tes juga ada dua tes juga oh tes mengajar sama tes tulis hmm oke jadi ada dua nilai itu nah pendek kata pengumuman terakhir aku dinyatakan tidak lulus hmm penasaran tuh dengan hasilku kan misalnya gini Erwin dinyatakan tidak naik kelas gitu ya oleh gurumu hmm tapi enggak dikasih rapot hmm iya 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 pengen lihat gak nilai hmm nilai mata pelajaran apa yang merah hmm hmm kita yakin sudah menjawab dengan benar tapi penasaran kan yang mana saya salah pasti gitu kan hmm gini sih sebetulnya dasarnya tuh hmm karena informasi soal nilai saya selaku pribadi hmm itu bukan termasuk ke dalam informasi yang dikecualikan menurut undang-undang oh menurut undang-undang memang menurut undang-undang informasi nomor 14 tahun 2008 kalau tidak salah hmm itu bukan informasi yang dikecualikan oke memang informasi publik ya informasi publik hmm tapi kalau aku minta nilaimu gak boleh oh minta nilai orang lain gak boleh orang lain gak boleh gak boleh saya gak boleh meminta nilai orang lain hmm berarti beli gak boleh minta nilai peserta yang lain gak boleh tapi kalau meminta nilai diri sendiri itu bukan informasi yang terkategori dikecualikan hmm kalau menurut undang-undang informasi publik ya nah oke jadi bahasanya di pasal berapa saya lupa pasal 7 atau pasal 11 ya hmm informasi yang diminta hmm oleh seseorang apabila informasi itu menyangkut nilai menyangkut informasi seseorang jadi itu subjek hukum yang berbeda hmm seseorang jadi bahasanya harusnya kalau subjek hukumnya sama harusnya pemohon bukan seseorang seseorang yang dimaksud adalah subjek yang berbeda dari pemohon informasi hmm hmm jadi seseorang yang dimaksud adalah Erwin hmm saya meminta nilai Erwin gak boleh gak boleh oke tapi kalau meminta nilai sendiri itu informasi yang tidak dikecualikan hmm nah atas dasar itulah kemudian saya meminta nilai saya hmm lembar-lembar kerja saya ya ya oke kan kan tesnya manual tuh silang oh manual manual masih silang oh iya 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 nah kalau manual kan sangat mungkin mungkin karena setiap hmm ketertutupan informasi itu selalu akan memunculkan spekulasi macam-macam ya spekulasi benar-benar benar gak tuh benar-benar tapi kalau semua sudah dibuka gak akan ada spekulasi ya ya untuk menghindari spekulasi itu saya mintalah nilai saya hmm kalau saya berspekulasi tanpa dasar salah awalnya sebelum beli proses di secara hukum beli minta baik-baik ke undiksa oh iya karena mana jawaban karena itu ketentuan undang-undang nah waktu itu gimana beli jawaban jadi sebelum ini masuk kerana hukum amanat undang-undang informasi publik itu saya harus bersurat dulu meminta karena setiap lembaga publik harus punya PPID namanya jadi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi oke oke nah kalau belum punya itu boleh meminta ke pejabat yang berwenang pimpinannya saya bersurat pertama kali waktu itu kalau tidak salah dipanggil diberikan jawaban lisan bahwa semua ketentuannya sudah diatur oleh pusat dan bla 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 seingat saya permen tidak mengatur semua oleh pusat tapi jelas tutup uksinya panitia seleksi nasional sampai di mana panitia lokal sampai di mana tidak puas dengan jawaban pertama saya bersurat surat yang kedua meminta jawaban tertulis oke yang saya minta waktu itu kalau tidak salah nilai saya lembar kerja saya waktu itu berapa sih saya dapat nilai salahnya di mana sehingga itu bisa jadi evaluasi diri nanti di tes berikutnya kan gitu nah tidak dikasih karena jadi apa yang kulakukan itu dianggap menyalahi gitu lah ya menyalahi aturan arogansi gitu modalnya ya semacam saya bingung menyebutnya apa itu sebelum beli gini sebelum beli proses hukum ya sebelum itu jawaban dari undiksa pendek kata tidak dikasih gitu lah ya tidak dikasih akhirnya surat ketiga kalau tidak salah ya itu juga saya mau minta juga kembali karena memang diatur oleh undang-undang bersurat sampai tiga kali dihitung empat belas hari masa kerja harus dibalas saya sudah dibalas saya tidak dapat juga informasi yang saya butuhkan akhirnya saya berkonsultasi ke komisi informasi bali kalau sudah meminta sebagaimana amanat undang-undang tidak diberikan boleh diadukan ke komisi informasi bali untuk disidangkan non legit non apa istilahnya saya lupa non litigasi kalau tidak salah disanalah kemudian disidangkan gitu jadi waktu itu kalau tidak salah undiksa diwakili oleh kabar kepegawaian yang datang terus disana gimana disana diputuskan bahwa apa yang saya mohonkan itu harus dikasih karena itu adalah informasi publik atau dengan bahasa lain permohonan saya dikabulkan oleh komisi informasi ya universitas sebagai lembaga publik wajib memberikan informasi yang tidak dikecualikan oleh undang-undang informasi orang lain pertahanan negara usaha itu tidak boleh tapi kalau informasi tentang saya boleh diminta atau kalau saya punya kuasa dia boleh meminta nilai saya karena saya sudah memberi kuasa kepada orang untuk meminta nilai saya nah dengan kondisi komisi informasi publik mendukung gimana terus sikap undiksa nah sikap undiksa waktu itu banding 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 PTUN banding PTUN dengan argumentasi sama bahwa apa yang saya minta sudah ditentukan oleh pusat dan sebagainya waktu itu saya menyusun kontra memori dengan dengan pengacara waktu itu saya tetap berargumen berdasarkan undang-undang keterbukaan informasi publik undang-undang no.14 tahun 2008 bahwa apa yang saya minta itu bukan terkategori sebagai informasi yang dikecualikan oleh undang-undang gitu nah jadi waktu itu kalah gitu ya diputuskan oleh PTUN saya menang waktu itu menang lagi di PTUN menang lagi di PTUN bahwa apa yang saya minta harus dikabulkan sebagian sebagian maksudnya jadi waktu di KI Bali Komisi Informasi Bali apa yang aku minta itu dikabulkan 100% karena waktu itu aku meminta soal lembar jawaban yang kukerjakan sama kunci jawaban oke kunci jawaban soal sama lembar jawaban lembar kerjanya untuk mencocokkan lihatku gitu nih nah terus dari hasilnya itu PTUN di PTUN yang dikabulkan adalah nilaiku saja kunci jawabannya nggak boleh atas putusan PTUN undiksa banding lagi ke Kasasi ini panjang nih Win sampai ke Mahkamah Agung loh ya 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 terus terus di Kasasi ini momennya epic karena di Kasasi ini ketika diumumkan kembali ya aku dimenangkan di Kasasi tetapi sidang di Kasasi menurut PERMA peraturan Mahkamah Agung itu kita tidak mesti datang jadi berkasnya hanya diperiksa saja oke di Mahkamah Agung aku dinyatakan menang nah karena sudah lama menunggu putusan tidak ada putusan dari Mahkamah Agung tiba-tiba salah satu teman saya itu ngabari karena dia iseng tuh nggak bisa tidur malamnya iseng ngecek ternyata sudah keluar putusannya online ya di portal Mahkamah Agung di telpon lah eh bung kita menang nih bung eh kamu menang kamu menang kamu menang gitu akhirnya kita keluar untuk ngopi-ngopi itu menjadi momen epik saya dengan beberapa teman-teman akhirnya makin yakin untuk membentuk satu komunitas belajar yang kini saya bentuk namanya Sanglah Institute oh Sanglah Institute itu beli yang bentuk ya dengan beberapa teman-teman Wahyu dan beberapa teman-teman nah dengan kondisi DMA menang itu gimana terus saya menang DMA mereka banding lagi ke PK wah mereka banding lagi banding lagi ke PK gila mereka banding lagi ke PK di PK mereka kalah lagi oh nah itu yang aku sempat baca di media kan loh endingnya sebenarnya gimana kalau udah ee menang di kayak gitu terus nah di PK nggak beli nggak juga dikasih gini beli nah ketika putusan PK ini turun ke PT UN Denpasar karena kan harus melalui PT UN itu tibalah saatnya untuk eksekusi putusan hmm oke nah ketika akan tiba saatnya eksekusi putusan barulah kemudian muncul berita acara penghangusan arsip padahal berita acara itu tidak pernah muncul sekalipun sejak awal persidangan sejak awal nggak pernah tidak pernah tapi secara hukum itu dibenarkan ada muncul berita acara itu pertama begini kalau pengang kalau kita ee memakai argumentatif ee legal standing gitu ya hukum harusnya mengacu pada undang-undang kearsipan hmm kan gitu ya jadi ee berkas yang kuminta itu terkategori ke dalam berkas dinamis kalau tidak salah ya oke jadi atau pengangusan arsip apapun itu harus melalui beberapa mekanisme hmm minimal arsip itu harus bertahan selama beberapa tahun 5 tahun 10 tahun 15 tahun 30 tahun kalau mau dihanguskan itu harus atas putusan ee pengadilan hmm atau didampingi oleh pihak yang berwajib hmm hmm baru dihanguskan oke ee nah arsip ini dihanguskan ketika prosesnya sedang berjalan hmm gitu itu kan itu sudah secara logika perlu dipertanyakan perlu dipertanyakan juga gitu akhirnya ee eksekusi tidak bisa dilaksanakan karena objek sengketanya sudah tidak ada ya gitu nah ee yang cukup mengherankan adalah berita acara ini tidak pernah muncul sejak awal pengangusan arsip ini hmm gitu oke 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 saya tidak tahu apa alasannya gitu ya belakangan kemudian muncul berita acara pengangusan dan ee uniknya lagi berita acara pengangusan itu tidak ditandatangani oleh ketua panitia pelaksana oh terus secara hukum sah juga gitu ya kalau memang gitu ya harusnya tidak sah hmm harusnya tidak sah terus ee setelah itu berarti sikap beli ee yaudahlah berarti gak gak bisa dilanjutkan lagi gitu ya bukan bukan yaudah gak bisa dilanjutkan sih gimana ee saya tetap menyusun apa namanya argumentatif hukumnya hmm kemudian pasal-pasal apa yang ee harus saya pelajari undang-undang apa yang harus saya pelajari dan terus berkoordinasi dengan ee team lawyer gitu hmm ya langkah semacam apa yang harus kita ambil atas kondisi ini gitu tetapi pelajaran pentingnya begini informasi tentang yang kita minta atau informasi publik hmm itu berhak kita tahu iya 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 dan ini masih jarang ee orang menyadari tentang informasi publik apa yang boleh diminta apa yang tidak boleh diminta ee yang sebetulnya boleh kita minta orang segan untuk meminta gitu padahal menurut undang-undang itu dibenarkan gitu dan ini menjadi pelajaran untuk untuk siapapun pelaksana atau pengelola informasi publik agar berhati-hati mengelola informasi karena undang-undang melindungi itu informasi publik jadi untuk mewujudkan good governance ya memang keterbukaan informasi itu menjadi penting gitu dan yang yang aku masih ee pikir itu setelah di PT UN kan yang beli yang dikabulkan sama lemar jawabannya beli aja soalnya enggak nah gimana cara beli gini mencocokkan jawaban beli itu itu sehingga beli terus ingin melanjutkan tuh nah motivasinya beli begini ee sebetulnya kan ini persoalan sepele sebetulnya sangat sepele kamu dinyatakan tidak naik kelas ingin minta rapot tapi enggak dikasih jadi analoginya mirip gitu ya ya kalau saham artinya muncul semakin curiga semakin curiga ada apa nih ada apa nih gitu nah kemudian apa yang waktu itu membuat beli sangat yakin bahwa ee pesaingnya beli ini ee artinya beli sebenarnya lebih bagus nilainya itu apa yang membuat beli yakin oke atau beli mungkin kenal jejak gininya dia mungkin dia ada hubungan itu atau gimana pertama gini sebetulnya tidak ada persaingan di dalam tes itu karena formasinya 2 pelambarnya 2 yang lolos 2 oh oh iya iya yang lolos 2 jadi pelambarnya dia sama saya yang lolos juga kita berdua gitu jadi gak ada saingan sebetulnya oh iya benar-benar benar-benar artinya beli tidak diduluskan karena-gara berarti apanya berarti gimana itu dia yang 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 terus ada di di kepalaku waktu itu itu ya apa betul ukurnya berarti apa ada standar nilainya beli mungkin itu juga yang akhirnya aku minta standar nilainya berapa sih nilai saya berapa passing grade nya berapa karena tidak pernah diumumkan oh itu gak diumumkan passing grade passing grade di tes lokal tidak pernah muncul ya oh akhirnya saya tanya gitu untuk mengetahui berapa nilai saya passing grade nya berapa gitu kalau misalnya begini anggaplah begini logikanya anggaplah nilai saya adalah 60 gitu ya 60 terus yang di upload ke panitia seleksi nasional adalah 50 kan sangat mungkin ya ya untuk menghindari asumsi-asumsi buruk semacam itu saya perlu cross check hmm betul gak gitu oke 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 siap siap nah sebetulnya saya ingin menjernihkan asumsi-asumsi buruk semacam itu biar tidak makin liar gitu ya benar benar tetapi akhirnya tidak pernah dikasih akhirnya saya selaku pemohon ketika itu di KI di Komisi Informasi Bali hanya meminta apa yang menjadi hak saya tapi kemudian dikabulkan banding lagi banding lagi status saya kan hanya mengikuti yang banding akhirnya gitu oke oke gitu akhirnya status saya jadi berubah awalnya pemohon menjadi termohon kan hmm gitu oke pemohon banding adalah mereka termohon adalah saya gitu iya 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 artinya kan secara logika kan bisa kita berpikir bahwa apa sih cuma ngasih lemar jawaban tuh selesai kan apa sulitnya apa keperatannya ke undiksa kan persoalan sepilih kan itu udah makanya kan makanya saya juga akhirnya bingung gitu saya juga waktu itu punya keyakinan dalam setiap sidang itu pasti akan menang gitu karena itu bukan informasi yang dikecualikan gitu lagi-lagi gitu kalau saya minta nilai orang lain ya memang tidak dibenarkan dan mungkin sejak di KI saya sudah digugurkan gitu permohonan saya nah terlepas dari kasus itu kan memang ee dulu sebelum ee jaman serba komputer kayak gitu kan memang isu-isu rekrutmen CPNS itu kan memang sangat terkesan buruk sekali waktu itu beli ya artinya oh kalau udah rahasia umum lah modelnya kayak gitu dulu artinya kalau udah rekrutmen CPNS oh sudah wadah ngatur karena saya pengalaman juga dulu beli sebelum aku kuliah dulu kan jadi sempet ikut tes di Kemenkumham nah jadi waktu itu ada rekrutmen Kemenkumham udah saya siapin semua administrasinya sudah beres semua beli tiba-tiba besoknya mau tes kayaknya besoknya tuh kemudian paman saya ngasih tau Kwin jangan dah lanjutin ini gininya orang semua udah di sudah di apa namanya ya beli sebuah ada ngatur gitu istilah kasarnya sebuah diatur bawa wadah bawa wadah bawa wadah ngatur di pusat gitu modelnya kan waktu itu udah saya berpikir sampai sana kok gini sekali ya sudah capek-capek nyiapin administrasi kayak gitu kok gini banget sekarang negara ini kayak gitu akhirnya saya memutuskan waktu itu yaudahlah gak usah lah ini PNS kayak gitu Dulu sekarang mekanismenya kan jauh lebih baik sebetulnya karena semua berbasis komputer karena udah kalau udah digital kan lebih sulit begitu waktunya habis komputer mati nilai kita langsung keluar gitu nah sementara dulu dengan cara-cara seperti itu kan sangat memungkinkan ruang-ruang manipulatif itu terjadi gitu dan dari dulu citra CPN Esan selalu baunya tidak sedap gitu karena dan itu sudah terjadi di banyak tempat ada yang namanya ada di pengumuman di pusat tapi di daerah namanya gak ada digantikan oleh orang lain itu kan kasusnya banyak sekali sekarang sistemnya menjadi jauh lebih baik gitu hmm ya sekarang mudah-mudahan lebih bagus lah kalau dulu waktu aku jaman aku masih SMA masih kuliah itu masih aku denger rekrutan CPNS sampai teman-teman ada yang ngadap tanah gitu bayar ratusan juta kayak gitu itu masih aku denger kalau sekarang udah agak jarang sih aku denger yang masih nomor-nomor ya karena berbasis komputer ini bisa lebih akuntabel gitu dan anehnya yang aku kan sempat diskusi soal itu ya dengan tetua-tua di desa kayaknya ada bukaan aku lulus kuliah terus terus aku ngobrol lah sama teman-teman tetua di rumah gitu ya wah kalau gini-gini PNS harus nombok-nombok gitu ya sekarang ya gitu pasti sekarang orang itu jaman jaman kudiam oh gitu yang gitu-gitu kelihatan kok dianggap seolah-olah nggak tabu seolah-olah biasa gitu-gitu gitu-gitu loh itu ya kuerahnya karena oh jaman yang ngelukinnya kudiaman gitu kita tuh cukup ini permisip gitu dengan dengan cara-cara semacam itu gitu iya nah makin kesini orang akhirnya kan makin sadar hmm jadi eh sistem rekrutmennya juga makin baik gitu eh sekarang ada banyak orang yang lulus bahkan tidak kenal siapa-siapa tidak ngelukin lo sekarang memang aku dengar terlebih banyak yang murni masih hmm jadi memang eh kita semua berkewajiban gitu ya apa namanya memperbaiki situasi yang yang kacau balau itu gitu entah entah bentuknya apa gitu ya karena aku juga dengar beberapa sama tua-tua kan yang dulu memang sering nyalo-nyalo kayak gitu wah kayak wah jadi ngatur-ngatur gitu oh jadi udah diperbaiki lah sistem-sistem agro ini kayak gitu kan ya artinya kalo di terus-terusan seperti itu kan memang kasihan juga negara ini kan kalo artinya SDM-SDM negara misalnya dari kepolisian PNS pemerintahan kayak gitu ada banyak orang yang punya potensi tapi akhirnya tidak bisa menempati posisinya karena dia bukan anak siapa-siapa dan dia gak punya apa-apa gitu dan terbukti loh lih aku punya temen ya yang ada kerja di pemerintahan lah gitu jadi kebetulan 2 minggu lalu kalo gak salah dia nelpon gitu karena dia tau aku punya Jack Bali kan sering miralin kayak gini itu aku tau juga dia dulu emang jadi naik kesana itu emang dengan acara yang seperti itu kayak gitu jadi dia itu kayak stress gaya 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 artinya loh ngapain kamu itu kan emang tugasmu gitu itu kan emang tugasmu ngapain dan bukan satu orangnya gitu ada yang nih pejabat nelpon lagi wuh saya pusing nih ngururur ya kalo kamu gak mau pusing bisa jangan ya jadi kayak gitu nah ya pejabat-pejabat pun kayak gitu kan kalo kamu gak mau dikritik jangan jadi pejabat kayak gitu loh ya mau dikritik ya itu kan resiko anda jadi pejabat kayak gitu semua orang akan punya urusan dengan pejabat publik gitu ya jadi kalo ya di sentil dikit ya jangan terlalu sensi lah gitu ya oke nah terakhir Beli Kamajaya ini juga sempet ribut sama AWK itu itu gimana ceritanya Beli Beli sampe komentari Beli liat tiktoknya dimana itu itu rame kan ya Beli suka main tiktok atau enggak sih oh di facebook bukan jadi justru aku dikirimi oleh wartawan yang yang memintaku untuk memberikan pendapat gitu soal video itu gitu ya dikirimi oleh dia beli sebagai sosiolog gimana nih pendapatnya pada wartawan yang beli beli bukan tipe orang yang suka lihat gitu gitu ya oke bukan kepo lah ya 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 soal urusan gitu gitu oke dikirimi akhirnya saya nonton wartawan itu menyebutkan kalo itu adalah cara untuk mendekatkan diri pada pada kaum milenial gitu nah waktu itu saya berkomentar ya apa tidak ada gitu cara-cara yang lebih lebih partisipatif lebih kritis atau cara yang lebih edukatif gitu untuk mendekatkan diri dengan kelompok-kelompok milenial gitu nah sebagai pejabat publik harusnya apa namanya cara-cara semacam itu dipilih gitu nah komentarku akhirnya kemudian viral gitu di repos oleh oh iya di akun-akun di repos oleh banyak akun gitu nah awalnya kan aku gak tauin jadi karena keseringan juga teman-teman media menghubungi gitu ya tiba-tiba ada banyak temen dari dari buleleng dari Kak Rangasem ngirim screenshot eh komentarmu nih rame dibagikan gitu nah aku biasa aja gitu kan ya 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 diminta komentar kemarin sama temen media nah aku jawab asal gitu sampai akhirnya ada surat datang ke kantor diminta untuk klarifikasi gitu akhirnya saya merasa apa yang perlu surat dari AWK ya apa yang perlu saya klarifikasi saya bingung gitu karena aku memberikan komentar sebagai akademisi dan memberikan komentar kepada pejabat publik gitu ya bukan kepada pribadi gitu ya akhirnya eh pertemuannya waktu itu di di kampus saya datang saya jelaskan bahwa sebetulnya harusnya meminta klarifikasi ke media yang memberitakan kalau kita mengikuti undang-undang pers atau kode etik jurnalistik gitu oke kalau ke saya ya saya juga bingung gitu ini dasar hukumnya apa ya gitu minta keterangan ke minta klarifikasi ke saya apa yang harus saya klarifikasi saya juga bingung gitu wah ini apa maksudnya gitu harusnya kan medianya emang ya minta klarifikasi disitu gitu akhirnya saya sampaikan bahwa surat itu salah alamat harusnya ke media yang memberitakan gitu bukan ke saya selaku pengamat sosial yang diminta untuk berpendapat soal video itu gitu karena waktu itu viral dulu video itu dikomentari macam-macam ya ada yang positif ada yang negatif macam-macam komentar netizen waktu itu ya nah diminta berkomentar gimana nih Bilih ini ada video viral gitu nah akhirnya saya memberikan komentar gitu di barulah komentarku yang viral gitu wah gaduh jagat maya waktu itu tren eh jaman sekarang kan emang gitu Bilih kalau ada sesuatu yang viral pasti ikutannya pasti semua kalau masih trending itu pasti apapun gini itu seminggu sampai sepuluh harian gini terus jadi viral dimana-mana gitu karena awalnya punya AWK yang viral kan kemudian banyak yang membuat tiruan-tiruan anak-anak muda itu entah tujuannya dia ngeledek AWK atau gimana kayak gitu kan itu yang membuat jadi panjang jadinya gini ya ya nah sementara atau nih yang lainnya pada bikin konten ngikut AWK wah ini ada yang ngredit AWK pasti kan jadinya viral ya ya aneh nih buatku itu komentar biasa aja sih biasa aja secara aku dari perspektif akademisi kan memang apa man komentar komentar bagus yang waktu aku ngundang AWK kan aku tanya jik kenapa jik enggak harusnya kan media nya jik yang digini beli kamu jaya kan cuma dihubungi ya beliau ngomong sesuai gidang ilmunya kayak gitu ya harusnya kan beli kamu jaya enggak harus ngomong seperti itu harus ngomong baik aja ya masa sampai berkomentar diatur itu tapi mau jadi apa negara ini itu dah aku senang justru ada banyak akademisi akademisi yang kritis kan memang itu yang diperlukan oleh dicari oleh media memang kalau ada akademisi yang memang berani ngomong jujur realita apa aja kan jarang sekali itu beli pengalaman aku jadi jurnalis dulu itu sulit nyari pengamat-pengamat yang dicari media itu kan memang yang mau ngomong apa adanya yang kritis itu yang sulit dulu kan ada orang-orang seperti beli ini lah bagus sebenarnya akademisi justru kesayangkan di Uniksa juga jarang ada aku lihat akademisi yang karena sebetulnya tugas-tugas dunia akademik gitu ya adalah memberikan wacana tandingan atas wacana besar yang muncul di publik gitu ya betul jadi kalau baik ya kita dukung rame-rame kalau tidak baik memang harus kita bilang ini tidak baik gitu tugas kita memang begitu tugas dunia akademik itu harusnya begitu gitu dan kalau kita tidak melakukan itu ya itu pengkhianatan atas profesi kita gitu sebetulnya kalau menurutku ya jadi kalau misalnya yang baik kita akan dukung kalau yang tidak baik memang harus dibilang tidak baik agar ini menjadi evaluasi ke depan gitu baru feedback jalannya demokrasi dan civil society itu jalan gitu jadi hanya dalam demokrasi yang sehat lah civil society ini bisa tumbuh dengan baik gitu karena keduanya bisa saling menumbuhkan saling menguatkan gitu ya begitulah Bli jaman sekarang serba serba lucu pokoknya apalagi pandemi ini kalau secara sosiologi gimana Bli sekarang masyarakat Bali ini khawatir ke depan itu gimana nasib demokrasi kita di tengah sekarang orang berbicara berkarya membikin konten itu gampang sekali berurusan dengan hukum perlakuan hukum terhadap orang-orang yang kritis itu sekarang sangat berbeda aku lihatnya kalau jaman dengan sebelum pandemi ini kalau dulu orang masih masih berani gitu artinya mau mengutarakan mau bikin karya yang kritis lah kayak gitu sekarang seolah-olah takut sekali gitu Bli gimana kira-kira ini karena gini undang-undang ITE itu beberapa pasalnya kan memang cukup bermasalah gitu ya dan sering dijadikan senjata gitu lah ya untuk untuk membukam mereka yang yang berbeda pendapat gitu persoalannya menjadi serius ketika yang berbeda pendapat akhirnya harus dipenjara gitu undang-undang transaksi elektronik itu kan cukup cukup banyak persoalannya gitu dan korbannya tidak satu dua saja gitu di banyak tempat ada korban bahkan mungkin Erwin sering di ancam dengan undang-undang ITE betul-betul Jak Bali ini aku yakin juga sering di ancam dengan undang-undang ITE aku langganan telpon dari aparatnya ya kan kalau aku bikin posting yang aneh-aneh itu saya udah pusing nih gitu mohon dihapus ya siap kemanaan pasti dengan undang-undang ITE itu gitu jadi itu menjadi legitimasi kalau gak mau dijemput ya mohon dihapus lah waduh ya udah siap nan aku ngalah aja lah sama aparat ini jadinya gini jadi kalau lama-lama aku berpikirnya ini kayaknya gak dikasih kok kita seolah-olah gak dikasih untuk berkarya gak dikasih maju lah hasilannya gitu loh jadi berbeda pendapat adalah sesuatu yang masih tabu gitu ah gitu misalnya gini kalau mau mengkritik berbeda pendapat kasih solusi gitu ya itu bukan tugas kita memberi solusi gitu betul itu juga yang aku gak setuju artinya setiap masyarakat kan bukan tugasnya untuk membuat solusi untuk apa ada negara menggaji menggaji eksekutif menggaji legislatif itu memang mereka yang ditugaskan untuk mencari solusi kan tugas kita memang dikaji tugas kita masyarakat ya membayar pajak dan lain-lain jadi jalannya pemerintahan memang harus dikontrol oleh civil society ini jadi bukan kebalik logikanya bukan negara yang harusnya mengontrol civil society ini kebalik logikanya sekarang harusnya civil society lah yang harus mengontrol jalannya kekuasaan gitu biar tetap ada pada relnya karena itulah kemudian muncul terias politika itu kan gitu kalau aku lihatnya sekarang ini seolah-olah negara itu tidak mampu mengatur rakyat yang kritis itu menurut gue sekarang ini karena saking umatnya gak bisa lagi ada cara terpaksa cara-cara hukum yang dipakai kayak gitu loh cara-cara turiter oh ini gak bisa diatur amil yang bisa diatur ya akhirnya ungkam kayak gitu kritis perhelatan politik misalnya masyarakat dulu lah waktu apa namanya ajang politik 2000 pemilihan pemilu 2020 ini kan masyarakat di nilai tingkat golputnya sudah tinggi sekali kan di pasar apalagi yang golput jauh daripada yang menang oh iya angka golput itu lebih besar nanti kalau terus-terus seperti ini mungkin akan lebih besar lagi beli sangat mungkin karena kan dan politik uang itu akan semakin kalau ini di tengah masyarakat yang sudah krisis gitu kan semakin gampang orang dibeli suaranya kan karena ini juga menjadi pelajaran penting gitu ya bagi bagi partai politik jadi kaderisasi partai politik dalam beberapa kesempatan itu gagal gitu untuk melahirkan tokoh-tokoh publik pikir-pikir publik yang yang memberikan solusi serius pada persoalan yang dialami oleh warga gitu lebih-lebih dalam situasi pandemi sekarang nah apatisme partai politik ini kemudian dibalas oleh apatisme politik warga dengan tidak datang ke TPS ketika diberikan uang kemudian diambil tetapi tidak dipilih jadi ini seolah seperti lingkaran setan yang tidak akan pernah bisa berhenti gitu nah catatan pentingnya ketika pemilih 2020 kan itu sebetulnya ada kotak kosong yang dilawan angka golput menang dari 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 perolehan suara yang menang ini sebetulnya menjadi catatan penting demokrasi atau perhelatan politik 2020 kemarin yang lebih lucu lagi kan di Nusa Tenggara Timur tuh ketak kosong menang bukan yang menang pemilu itu berpaspor USA oh itu kan itu sudah kondisi masyarakat yang kayak gitu mungkin sudah saking gini muaknya mungkin ya atau apa bisa kalian menyebabkan gitu karena kan harusnya ada verifikasi berlapis tuh oh syaratnya dari partai yang mencalonkan dari KPU sampai ke KPU Pusat oh imigrasi pencatatan sipil itu oh apa namanya data kependudukannya kan semua harus dilengkapi tuh sebagai persyaratan untuk mencalonkan tapi kok bisa lolos ini kan agak oke agak lucu gitu lucu artinya memang sistem administrasinya memang SDM nya memang kurang ya buktinya kita punya EKTP tapi tetap diminta untuk fotokopi KTP kan itu aja sebetulnya iya harusnya di zaman sekarang ini gak ada fotokopi fotokopi kayak gitu kan EKTP sudah ada barcode belakangnya iya ada barcode harusnya bisa kayak gitu harusnya tapi tetap diminta untuk fotokopi KTP aduh ini pandemi ini lagi konyolan-kekonyolan ini banyak sekali aduh di satu sisi ada aturan A di satu sisi kenyataannya di lapangan banyak pelanggaran banyak pelanggaran itu artinya disepakati itu yang aku nilai tuh ini misalnya contoh lah upacara agama di desa ngaben belum lagi pejabatnya mencontohkan yang arogan kayak gitu kan masih seolah-olah produk hukum itu terkesan sangat remeh kayak gitu sekarang karena publik sekarang kan ada dalam kondisi ketertekanan fisikis dan ekonomi sebetulnya di tengah situasi yang krisis semacam ini ya di era post-truth sekarang ini era pasca kebenaran gitu ya kan produksi informasi itu lebih masif dari produksi manufaktur kan sekarang informasi yang berjejal itu dalam tiap detik muncul ini membuat kebingungan mana sebetulnya yang benar ditambah komunikasi pemerintah seringkali kacau antara pusat dan daerah makinlah kemudian publik menjadi distrust gitu ya jadi aturan apapun yang dibuat itu seringkali akan tidak dipercaya oleh publik gitu dan yang lebih penting lagi sebetulnya adalah ketaatan pada aturan hukum seringkali berbanding lurus dengan isi perut gitu iya iya betul itu jadi misalnya begini kita kampanye soal dirumah saja gitu ya itu kampanye yang bagus cuma kan persoalannya apakah semua orang bisa makan ketika ada dirumahnya ini kan juga persoalan gitu ini perlu solusi gitu negara memberikan bantuan kan gitu tetapi bantuan itu tidak cukup akhirnya memaksa mereka harus keluar rumah dalam kondisi yang sangat bayar apakah mereka tidak punya kesadaran di luar itu bayar mereka punya tapi keadaan yang memaksa mereka akhirnya harus keluar rumah untuk menghidupi anak istri gitu karena lebih karena lebih apa namanya obat covid itu vitamin D katanya lagi vitamin D itu duit itu iklim itu ga kita tidur itu masih itu tidak Tapi kalau duit itu adalah obat Dari segala persoalan Gak coba COVID aja Makanya Yang aneh lagi Sampai orang berkarya Graffiti itu sekarang dimersalahin Kemarin kan viral itu Ada graffiti yang kita dipaksa Sehat di negara yang sakit Rincar oleh Sarpal PP Kemarin Aku kan baru balik nih Dari desa Karena ada urusan yang harus Kuselesaikan gitu ya Di salah satu Truck itu ya ada tulisan Jadi Dipaksa sehat Di negara yang sakit gitu Dan itu posternya besar banget Di belakang itu ya Jadi tak ikutin dari belakang Wah ini kok kreatif supir ini Tak mikir Itu bentuk ekspresi Kondisi yang dialami oleh publik Sebetulnya Jadi mereka Itu makanya Kenapa Negara justru membungkam Orang-orang yang memang Itu kan sebenarnya Kesalahan masyarakat Lain halnya Kalau memang Itu Memang Menghina Menghina Itu kan gak ada Gak ada Delik apanya itu Yang melanggar secara hukum Apa sebenarnya pelanggar Argumentasi hukumnya kan Dilarang mencoret-coret Di tempat publik Itu ada Perdanya Kalau tidak salah Oh itunya Dimasalahin Di tempat publiknya Itu dia Tapi kan dulu Sebelum pandemi Aman-aman aja Kan sering juga ada Semacam festival Gitu kan Iya Mural gitu Dan anehnya Yang sempat juga Masalahin Sekarang Berapa ini Yang di Narkendi Kalau Beli Melihatnya Itu Layak gak Di Bawah proses hukum Di Narkendi Bikini Di pinggir Jalan itu Aku tidak tahu Apakah itu termasuk Kedalam delik aduan Ada orang yang Merasa dirugikan Atau tidak Akhirnya Diadukan Aku gak ngerti Soal itu Soal Undang-undang pornografi Apakah itu bagian Dari delik aduan Masalahnya kan Di Bali Di Pantai Orang Oke Kalau memang Tempatnya dimasalahin Di Pantai Kan ada juga Boleh yang Ditutrowar Pake bikini Itu kan biasa dulu Itu yang makanya Aku bingung Apa yang salah Yang sebenarnya Dari Situasi pandemi ini Akhirnya Menyulitkan Banyak orang Jadi langkah Apapun Akan diambil Kan alasan Dinar Gendi Itu stres kan Aku stres Berpanjang PPKM Artinya kita Seolah-olah Dipaksa Memang benar Kenapa aku suka Tulisan kita Dipaksa Sehat Di negara yang sakit Memang dipaksa Kita aturan Gimanapun Harus ikut Sekarang masyarakat Seolah-olah Ini negara komunis Jadinya Kayak gitu Gak ada ruang Sekipun Untuk boleh Kita protes Kayak gitu Dan di luar Bali Di luar Indonesia Di luar negeri Kemarin Baru di Amerika Ada Asi protes Demo Di Australia Jerman Dan di Indonesia Khususnya di Bali Sekarang Seolah-olah Demo itu Sangat menakutkan Kayak gitu Padahal kan Dulu memang Biasa orang demo Apa Oke kalau masalahnya Kerumunan Kerumun vaksin Kan boleh Itu lagi masalahnya Karena mungkin Gini Jadi Bali itu Menjadi tolak ukur Pintu internasional Indonesia Jadi Akhirnya Represif itu Terjadi gitu Itu jadi Sorot Karena Bali jadi sorot Dunia internasional Jadi harus Harus segera tuntas Gak boleh ada keributan Dan macam-macam gitu ya Tapi kan masalahnya Udah dari tahun 2020 Masyarakat itu sabar Apalagi di Bali Masyarakat sangat nurut Lebih nurut lah Dari Masyarakat Di Di luar Bali Kayak gitu Tapi buktinya Pemerintah Belum bisa kan Menyelesaikan itu Yang membuat Masyarakat itu Sangat Gini sebenarnya Makin lama Tidak Menyelesaikan persoalan Ini Terus-menerus berlarut Maka Publik akan Terus Abai pada aturan Pemerintah Pada aturan Apa saja Mereka akan Abai Karena menganggap Persoalan ini Tidak selesai Sementara Kebutuhan saya Mereka mendesak Oke kalau memang Vaksin Jadi Solusi terakhir Yang aku herankan Kenapa pendekatan Vaksin itu pendekatan Paksa Dipakai oleh pemerintah Seolah-olah Dipaksa Kenapa Tidak niru Mungkin di negara lain Yang memang Punya Political Will Misalnya Oh masyarakat Bali senangnya Ada PKB Misalnya Wah PKB Oke bebas PKB Asal masuk Kalau area PKB Vaksin dulu Kalau di luar Kayak gitu Kayak caranya Kalau gak salah Yang aku baca-baca Di media sosial Sekarang kan Ini Masuk mal Nah Masuk Masuk mal Diterapkan seperti itu Udah Artinya kenapa gak Dari jauh-jauh hari Diterapkan Kayak gitu Masuk mal kan Masyarakat Dengan kondisi krisis Kayak gini Kan gak mungkin Masyarakat ingin butuh Hiburan Misalnya Ada ajang bola Di luar negeri Kan gitu Jadi ada pertandingan Sepak bola Jadi Orang yang masuk Stadion Vaksin dulu Jadi Proses vaksin itu Cepat sekali Di luar negeri Misalnya di Bali Apa nih Paling diminati Konser Misalnya konser Band Paling favorit Oke kalau masalah Kerumunan Kalian Vaksin Sebelum Kalau tanpa Ada konser Berkerumun juga Kalau misalnya Ada konser Oh sebelum masuk Areal konser Vaksin dulu Sebagai syarat Masuk Sebelum itu Vaksin dulu Untuk dapatkan tiket Itu apa bedanya Dengan orang Kerumunan Vaksin Harusnya Pendekatan Pendekatan semacam Itu juga Bisa diberdayakan Digunakan Tapi kan Bali adalah Salah satu pulau Dengan tingkat Vaksinasi tertinggi Ya udah Vaksinasi tertinggi Jadi Mandut-mandut lah ya Iya Vaksin-vaksin Gitu ya Aduh Kalau Masyarakat Bali Ini kan terkenal Nakmulo Keto Anakmulo Keto Kenapa begini Nakmulo Keto Masih gak budaya Nakmulo Keto Murid beli di Bali Gini Ini panjang ceritanya Panjang cerita Kalau ngomong Nakmulo Keto Karena harus Flashback lagi Di era Kolonial di Bali Jadi dulu Jadi dulu Kenapa Itu muncul Atau Orang Bali Tidak suka Ribut Tidak suka Protes Tidak suka Berkonflik Sebetulnya Dikonstruksi oleh Belanda Lewat proyek Bali sharing Namanya dulu Proyek antropologi Bali sharing Oke Jadi ini untuk Menutupi praktek Kolonial Belanda Di Bali Waktu itu Oh Padahal Di awal Abad 19 Bali adalah Tempat Pertarungan Perang saudara Yang tidak pernah Berhenti Antar kerajaan Jadi Bali Menghabiskan Waktunya Untuk berkesenian Berkebudayaan Adiluhung Dan sebagainya Itu memang terus Otensitas itu Terus direproduksi Oleh pemerintah Kolonial Untuk kepentingan Ekonomi kapitalistik Turism Waktu itu Karena Bali kan Akhirnya Dijadikan Sebagai museum hidup Agar Saya ini Punya Wilayah Jajahan Di Hindia Belanda Yang sangat Berbeda Dari wilayah Yang lain Nah ini Butuh Otensitas itu Nah dibuatlah Salah satu Proyek Waktu itu Namanya Bali sharing Jadi citra Bali yang Perang saudara Kemudian Apa namanya Dari beberapa Literatur Catatan Hasil pendelitian Komoditas Utama Pemerintah Kolonial Di Bali Adalah Budak Ini Ditutupi Dengan Otensitas Itu Padahal Kalau kita Merujuk Pada Fakta-fakta Sejarah Abad 19 Bali adalah Wilayah Yang penuh Pertempuran Perang saudara Antar kerajaan Di Tahun Sembilan Berapa ya Sembilan Lapan Eh sorry Sembilan Nam Juga terjadi Kerusuhan Hebat di Bali Ketika Megawati Tidak jadi Dilantik Waktu itu Bakar-bakaran Bakar-bakaran Kemudian Tahun 2003 Juga terjadi Konflik Parti politik Kalau biasanya Di Buleleng Memakan korban jiwa Tahun 65 Apalagi Yang memakan Korban 80.000 Sampai 1 juta Orang Kalau kita Baca catatannya Jadi sebetulnya Ini kemudian Citra Utensitas ini Direproduksi oleh Belanda Orang Bali Tidak suka Berkonflik Kemudian Nah itu betul Lantangan Nak mula gitu Gitu-gitu Kemudian Ini diperparah Ketika program Era Orde Baru Yang membentuk Masterism Jadi Dalam bahsaku itu Sabta Pesonaisme Gitu ya Sabta Pesonaisme Harus aman Meninggalkan Kenangan Pelahan Psikologisnya Sangat Menghormat Terhadap Tamu Tamu itu Pokoknya adalah Raja Itu lewat Sabta Pesonaisme Era Orde Baru Jadi tidak boleh Ada ria-ria Perbedaan pendapat Konflik Lebih-lebih Membahas Peristiwa 65 Akhirnya kita Kehilangan Jejak sejarah Yang cukup panjang Pada banyak peristiwa-peristiwa Semacam itu Karena Sejak proyek Bali Siring Belanda Sampai kemudian Pemerintahan Era Orde Baru Lewat Sabta Pesonaisme Akhirnya kan Berbeda pendapat Menjadi sesuatu Yang tabu Berkonflik Adalah sesuatu Yang tabu Nah sekarang Dengan kondisi Kayak gini Mungkin Bali Kemali Wariwisata Yang seperti dulu Kira-kira Bisa gak ya Mungkin Mungkin Tetapi begini Ini menjadi pelajaran penting Bagi Bagi pemerintah Terutama Sektor Jaksa adalah Sektor yang cukup Rawan Rawan Karena Dalam beberapa data BPS Misalnya Mencatat Minus pertumbuhan Ekonomi Bali Itu kan 10,9 Sekian persen Itu Minusnya Melebihi rata-rata Nasional Yang sampai Di angka 5,9 Jadi sektor Jasa Betul-betul Terpukul Sektor Pariwisata Betul-betul Terpukul Catatan ini Menjadi Penting Agar Sektor Lain Tidak Mendapatkan Perhatian Sama besar Dengan sektor Pariwisata Sektor Agraris Misalnya Harusnya kan Sektor Agraris Yang menopang Pariwisata Karena memang Basis kultural Orang Bali Kan agraris Dan Terbukti Sektor yang bertahan Kan itu Sebetulnya Sampai hari ini Nah ini Harusnya menjadi Catatan penting Bagaimana Master plan Kedepan Pariwisata Dan Sektor-sektor Lain ini Bisa berjalan Berimbang Ketika terjadi Persoalan Seperti sekarang Atau Bom Bali Atau apapun Itu yang berdampak Pada sektor Jasa Pariwisata Sektor ini Bisa menutupi Tapi kan Belajar Dari Peristiwa Bom Bali Dulu Memang Ada Wacana Pertanian Terus Lagi Dibahas Bali Melupakan Pertanian Jadi Ketika Sudah Bangkit Lagi Lupa Oh Zona Nyaman Lagi Pemerintah Juga Bukan Berarti Kita Harus Meninggalkan Pariwisata Enggak Jadi Itu Bisa Menjadi Sektor Yang bisa Beriringan Barengan Saling Menopang Jadi Lebih-lebih Sudah ada Pergub Menggunaan Produk lokal Jadi Itu memang Harus Dieksekusi Dengan Master plan Yang bagus Kedepan Mau Diapakan Sektor ini Kalau enggak Kita akan Selamanya Mengalami Persoalan-persoalan Semacam ini Itu sudah terbukti Sekarang Sikap Pemerintah Terhadap itu Masih Ngambang Jadi Masyarakat Seolah-olah Masih Diberikan Harapan Bahwa Bali Pariwisata Akan bangkit Lagi Tenang Aja Bangkit Jadi Orang-orang Menunggu Semua Jadinya Enggak Berbuat Apa Ada yang Mungkin Usaha Kecil-kecilan Udah Ambiar Lagi UMKM Mengkringan Dan lain-lain Jadi Didorong Pendorongan Itu Ke Sektor Pertanian Itu Menurutku Masih Kuranglah Edukasi Edukasinya Itu Butuh Master plan Yang serius Serius Jadi Dari zaman Dulu Belum bisa Bukan Berarti Kita harus Meloncat Terus Meninggalkan Sektor Pariwisata Itu Enggak Jadi Paling Tidak Bisa Saling Melengkapi Dan Beriringan Keduanya Atau Sektor-sektor Yang lain Tidak Hanya Pariwisata UMKM Kan Juga Cukup Potensial Sebetulnya Kan Ada Juga Beli Isu Mungkin Isu Ini Sudah Klise Juga Artinya Orang Bali Jadi Tamu Di Rumah Sendiri Ini Sudah Wacana Wacana Lama Tapi Kedepan Selakin Parah Kondisi Terdesak Semacam Ini Akhirnya Mereka Bisa Bertahan Dengan Apa Yang Ada Tabungan Sudah Habis Kemudian Kebutuhan Yang Terus Menerus Untungnya Dibantu Meringankan Beberapa Biaya Misalnya Seragam Sekolah Anak-anak Sudah Tidak Diwajibkan Lagi Untuk Membayar Ada Kuota Internet Dan Sebagainya Sementara Kebutuhan Dapur Kan Harus Terus Ngebul Dan Ini Sangat Memungkinkan Akhirnya Orang Hanya Tinggal Aset Saja Yang Ada Di Depan Mata Mau Gimana Lagi Mungkinkah Bali Nanti Seperti Di Mana Yang Masyarakat Lokal Justru Lebih Di Betawi Budaya Adat Betawi Di Jakarta Mungkin Mungkin Kayak Gitu Sulit Membandingkan Dengan Itu Karena Orang Bali Terikat Pada Tiga Hal Sebetulnya Terikat Secara Kultural Terikat Secara Spiritual Terikat Secara Teritori Ini Yang Terus Menghidupi Basis Kultural Orang Bali Sebetulnya Jadi Terikat Dari Lahir Sampai Mati Secara Kultural Terikat Secara Teritori Kita Membanjar Medese Adat Gak Dapat Setre Kan Juga Repot Kita Misalnya Terikat Secara Spiritual Terikat Dengan Klan Dengan Pura Pusat Keluarga Dan Sebagainya Itu Juga Yang Membuat Pembatasan Upacara Agama Kegiatan Adat Di Bali Seperti Yang Di Imbau PHDI Luhut Itu Mustahil Menurutku Masyarakat Bali Itu Karena Ewah Pake Woh Kalau Acara Adat Nyamoh Atau Timpal Asing Juari Tenggiatan Tenggiatan Biarpun Gak Di Ini Ada Madat Itu Pasti Datang Seramai Itu Sulit Sekali Sangat Sangat Sulit Di Awal Awal Bahkan Orang Banyak Kebingungan Apakah Ini Harus Dilaksanakan Atau Tidak Tidak Dilaksanakan Tapi Mereka Sudah Terlanjur Prepare Terlalu Baru-baru Ini Aku Kan Ke Tempat Saudara Yang Ngaben Aku Karena Memang Saudara Ngaben Aku Datang Tiba-tiba Yang Ngaben Waduh Padahal Yang Yang Undang Yang 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 Kondisi Yang 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 Diulas Upload Karena Beliau tahu Rage Akun Sering Viral Diulas Takut Sekali Aku Datang Diulas Yang Ini Intel Ini Intel Yang Datang Karena Keluarga Aparat Yang Aparat Yang Sering Bikin Bikin Yang Car kerumunan itu di desa mungkin agak-agak sulit memang itu ya makanya sulit sekali kalau dalam kondisi di Bali meskipun sudah dengan berbagai pembatasan makanya Luhut gampangnya oh masyarakat Bali kurangi ini oh ngomong gampang Pak karena belum jadi orang Bali soal belum tahu gimana itu pun sebetulnya sudah banyak acara adat yang dari awal itu kan sudah ditunda-tunda tidak dilaksanakan jadi kesadaran orang Bali untuk untuk berkeadatan gitu ya tapi kalau di tempatku enggak beli tetap jalan tapi dengan syarat tidak ada ya ya itu-gitu dah makanya karena budaya itu yang sulit di Bali serba susah ya iya ragu yang menyamu beraya kayaknya ragu ada cara yang ada nulung yang itu sangat kental di Bali itu modal sosial itu benar jadi kita membantu orang lain besok akan dibantu ya oke yang teman kalau ada sosok dosen yang memang ya apa namanya egaliter lah gitu ya enggak bisa juga aku bergaya parlintik enggak cocok aku karena aku kealaman mahasiswa kan seolah-olah dosen kalian seram gitu mana di dosen aku enggak bisa seram masalah enggak cocok seolah-olah seolah-olah kayak betara sana beda aku berada dosen apalagi pas nyusun skripsi kalau beli perlakuan beli sama mahasiswa nyusun skripsi gimana beli mereka mereka bisa nge-chat nge-chat saya kapan saja oh iya itu atau dalam situasi pandemi sekarang kan online dulu pun sebelum pandemi itu sering juga kirim via WA via email gitu atau tak suruh untuk nge-print dengan kertas bekas yang sudah sebelumnya dipakai baliknya kan masih kan masih bisa digunakan gitu atau yang enggak punya datang dengan bawa laptopnya bisa aku dan ku jadwalkan biasanya seminggu dua kali jadi kan aku punya grup WA tuh anak-anak bimbingan jadi semua bisa dibicarakan disitu termasuk saling guyonin disitu ngobrol tanya soal materi kuliah soal soal teori soal skripsi apa saja bisa bisa disitu gitu ya curhat disitu ya sempat beli puas kan pak ini covernya kurang ini terus ada dulu yang juga gini agak lucu ya jadi dia memperkenalkan diri pak saya bimbingan bapak mohon bimbingannya gitu ya biar tidak salah arah gitu kalau gak salah terus tak bilang apa namanya sesuai GPS karena dia bilang biar gak salah yaudah tak jawab yaudah siswai GPS aja terus gimana jawab ya oh iya pak sesuai alamat yang tertera ya karena waktu aku kuliah juga ada satu dua dosen yang memang asik gitu kan udah ini ngajar teman pasti banyak disukai sama mahasiswa ya mungkin ya mungkin tapi tapi kulakukan apa yang 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 membuatku nyaman gitu aja jadi ngajar dengan slow gitu yang harus ditegur ya akan saya tegur gitu yang harus diingatkan akan ku ingatkan yang harus diperbaiki kita perbaiki bareng-bareng gitu itu aja sih sebetulnya kalau perbedaan mahasiswa dulu zaman beli kuliah dengan sekarang itu gimana beli? jauh 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 banget karakter kalau dulu itu zamanku ya memang kita baca buku karena gak ada internet belum waktu itu ya jadi belum semasib sekarang jadi kita memang datang ke perpus baca terus laptop belum banyak orang punya jadi kita datang ke rental tuh ngetik sendiri tugas makalah dan sebagainya kan gitu dulu zamanku itu masih lambangnya sejam kalau udah habis ada lambang dolpen itu loh lumba-lumba kan ada tuh nah masih gitu zamanku jadi memang waktu itu keadaan memaksa kita jadi betulan baca buku gitu karena kan tidak ada akses internet yang cukup masif seperti sekarang gitu jadi bikin makalah memang betulan baca buku kemudian ajak teman-teman diskusi gitu-gitu kalau sekarang gimana masisual sekarang kalau sekarang kan untungnya saya selalu ingatkan gitu ya boleh membaca internet tidak masalah sumber dari manapun kan ada e-book disitu ada jurnal disitu tidak masalah sepanjang mencantumkan sumbernya kan gitu kode etik akademisnya boleh tidak masalah tidak jadi soal kalau kita masih berpikir konvensional seperti zamanku harus datang ke purpose saja kan repot kita sementara dunia sudah dilipat sangat kecil bisa masuk ke dalam saku lewat smartphone kan gitu kalau sekarang ada mahasiswa yang kan internet semakin mudah nih informasi semakin banyak di google itu misalnya ada yang bimbingan beli misalnya oh beli ketahuan oh ini kamu copy paste dari internet banyak yang gitu ada beberapa ada beberapa tapi memang ketahuan gitu ketahuan jadi bahasanya gitu ya bahasanya diksinya gitu itu ketahuan memang sangat kentara gitu sangat kentara mudah mudah ketahuan lebih-lebih kan sekarang skripsi itu harus diturnitin jadi kalau misalnya masuk ke diturnitin itu ketahuan berapa plagiasinya tingkat plagiasinya gitu jadi itu yang akhirnya menjadi rule mereka gitu tapi kalau belajar daring nyaman gak beli kalau ngajar secara daring kayak gini gini sebetulnya cukup dilematis gitu seringkali terganggu jaringan oh jaringan terganggu jaringan apa yang kita sampaikan itu menjadi kurang optimal kurang optimal jadinya ya karena gini kita harus akui bahwa manusia itu memang membutuhkan pertemuan dengan yang lain gitu jadi proses belajar mengajar seolah kehilangan rasa-merasa gitu karena kan kita seperti bicara dengan robot di layar komputer itu gitu jadi kalau guyon ya garing gitu bisa aja dia di laptop dengarkan disini asik main instagram sangat mungkin sangat mungkin tapi akhirnya kan aku juga berpikir bahwa situasi ini gak bisa kita salahkan sepenuhnya ke mereka gitu atau ketika mereka gak tahu gitu karena seringkali tidak semua tempat tidak semua mahasiswa punya akses yang sama terhadap apa namanya teknologi gitu ada yang rumahnya jauh gitu misalnya sulit di mengakses sinyal gitu-gitu akhirnya kan kita yang harus berdamai dengan keadaan gitu situasi seperti ini kalau kita mau ideal banget ya gak bisa sulit ya tapi bagusnya kalau belajar daring itu apa ada gak bisa dilakukan dimana saja bisa dilakukan dimana saja jadi kalau aku lagi di desa bisa ngajar disitu kalau lagi di denpasar bisa juga ngajar di ruangan gitu di rumah di denpasar gitu ya jadi mudahnya itu bisa kita akses dari mana saja tapi kalau ini misalnya dari budaya terus-menerus artinya akan dilanjutkan kuliah sekolah daring terus berlanjut itu kira-kira pengaruh gak dengan kualitas sumber daya masyarakat nanti masa depan mereka itu pertama perlu disiapkan juga perangkatnya kan gitu seberapa siap kita menyiapkan perangkat digital agar memudahkan kita untuk proses belajar secara daring jaringan internet skala nasional misalnya provider misalnya kualitas apa namanya kejernihan misalnya itu kan kalau kita sudah siap satu mentalitas sudah siap kemudian teknologi sudah siap perangkatnya why not gitu karena ke depan semua akan begitu gitu tapi kalau kita tidak siap yang satu wilayah sinyal aja pikir-pikir masuk ke situ kan ada banyak tempat jangankan di luar Bali di Bali aja masih ada tempat yang seperti itu susah untuk mengakses internet kalau kita mau 100% melalui jalur itu PR besar kita ada di sana gitu dan tidak semua guru naga pendidik bisa mengakses itu itu juga jadi persoalan kan gitu dosen-dosen yang tua-tua itu mungkin gapte juga ya mungkin ya ada yang gapte ya mungkin ada ya guru-guru gitu kan orang tua siswa juga jadi repot mereka yang mengerjakan PR anaknya tidur lebih sibuk daripada anaknya itu dia persoalannya jadi memang ada banyak PR kalau kita mau mau coba itu terutama yang SD, CMP itu kan memang butuh dia nggak hanya gini kan memang butuh pergaulan ya pergaulan pendampingan itu dia kalau mahasiswa masih bisa lah masih bisa masih bisa oke Bli udah banyak sekali kita ngobrolin sampe panjang lebar tapi seru oke Bli terima kasih Bli Sip Sip